tempat ini sangat merah sekali ya jodoh jodoh api jodoh jodoh belakang belakang jodoh 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 baik share oke teman-teman tadi kita bisa lihat kita sudah berusaha melakukan mediasi namun belum berhasil gitu jodoh jodoh tapi tadi jodoh 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 d energized berinisiatif untuk menggunakan cara lain agar bisa berkomunikasi dengan penelitian yang ada di tempat ini dan tadi juga kita lihat pembalasan denam dari jodoh 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 Sudah berhasil gitu Udah, udah mendingan? Udah, harus tungkar Udah, tapi masih agak Kebayang-bayang deg-degan, jujur Nah, terus kita mau bahas Mengenai penemu yang tadi Jodh dasarnya Alit aja Berkomunikasi itu, penemu yang besar itu Iya Mata belini mungkin suatu hari akan merah Maksudnya? Akan merah? Enggak, akan kelihatan merah Enggak bening, tidak bening Apa yang menyebabkan itu? Iya, karena otot-otot mata itu Tegang 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 Melihat sekarang aja udah merah Seperti itu Tegang Ya, enggak papalah Jadi sosok yang besar itu Sosok apa itu sebenarnya, jujur? Beli pernah enggak dengar Grege Pungge? Waktu kecil sering ditakut-takutin Sama orang tua Itulah dia Itulah dia Jadi Makhluk itu Bisa dikategorikan Seperti Ya, seperti perwujudan Manusia Perawaannya manusia Tapi Kepalanya itu udah mulai Seperti keraksasaan Setengah manusia, setengah raksasa Keraaksasa Seperti orang lekas begitu Itu Orang lekas itu seperti itu Nah, itulah Dia itu emang Tugasnya itu emang mengganggu Bukan mengganggu Tetapi kalau Orang itu mengganggu Maka dia akan mengganggu Tapi kalau orang Tidak mengganggu dia Dengan cara baik-baik Menghormati Menghargai Penghuni yang ada di sini Maka dia tidak akan mengganggu Makanya Seperti apa yang saya sampaikan tadi Ke publik Ke media Ke para penonton Kalau mau lewat ke sini Usahakan Selalu Gunakan klakson Bell Ya Kita bell Dindin Udah Selesai Artinya dengan cara Dengan cara seperti itu Artinya penghuni di sini itu Yang ada di jalan ini Menjadi ke pinggir Menjadi kemali Sama seperti kita Kalau sekarang kita ada di tengah jalan Kita ada di tengah jalan Lalu ada motor Kalau tidak di klakson Kita tahu kan enggak Jelas nanti akan ditabrak Walaupun dia tidak akan merasakan sakit Tetapi dia marah Karena apa? Karena pada saat Dia berkrumun Di jalan ini Diganggu Oleh karena itulah penyebabnya Dimana kita harus mampu Saling menghormati Dan menghargai Cukup hanya Bell klakson aja Bunyikan klakson Tiga kali Tiga kali Tintin Kalau tidak begitu Bell Tintin Yang nyelang margi Permisi Bilang permisi Oleh karena itu Pasti akan diberikan jalan Sehingga tidak akan terjadi Sesuatu yang tidak diinginkan Itu yang harus Dipahami Dan kita mengerti Bukan hanya di jenis aja Kalau kita melewati setre Kuburan Di jalan Di pinggir jalan Atau tempat-tempat angkar Atau ada Pohon kepuh Atau ada Pohon beringin Selalu Selalu klakson Dia melakukan sesuatu yang tidak baik Sebelumnya Rohnya menjadi gentayangan Sehingga itulah yang menjadikan dia Sama Gaman Begitungge Seperti itu Itu Jadi oleh karenanya Mari kita saling menghargai Saya ini dari tadi Merinding terus nih Kayaknya ada sesuatu nih Yang Mendekati kita Yang mendekati kita Frekuensinya ini Sangat dekat sekali Sehingga Tubuh saya menjadi merinding ya Terus terang saja Tubuh saya menjadi merinding Saya bukan cuma merinding sekarang Tapi gemeteran nih Lutuh saya ini Makanya Oleh karena itulah Mungkin Ada frekuensi yang sangat dekat Sekali dengan kita Oleh karena itu Ya kita bisa lihat Semoga saja tidak terjadi sesuatu Ya Tapi emang dari tadi auranya ini Saya merinding terus Karena ini Karena ini emang Seksual ya Kuburan Depat kuburan Mungkin Selain di tempat tadi itu Ada gak Sudut-sudut tertentu Yang Disempati oleh penghuni Yang ada disini Pas Di atas kita Seternya Coba difokuskan Lampung mendekat Coba Bisa dilihat Bisa dilihat itu Di atas kita Kurang jelas ya Ada lampunya Kurang lampu serot Kurang jelas Itu Ada Pelinggih Sudah pelinggih Pelinggih dari setre ini ya Itu ada kepuh yang besar Ada kepuh besar Itu kepuh kembar Yang bercabang dua Kepuh kembar bercabang dua Ya kalau bisa dikatakan Ya Umar siam ya Umar siam Cowok cewek Bisa Ya Bisa dikatakan begitu Oleh karena itu Tempat ini Tadi kita melakukan Mediasi Pas di Depan kepuh Depan kepuh Depan pelinggih Jadi ini pengkolan Kalau saya lihat Ini adalah tempat Pintu gerbang Pintu gerbang Batas Pintu gerbang Pintu gerbang Daripada tempat Masuk ke Dunia gaib Jadi ini adalah Rumah Daripada penghuni Yang ada disini Benar Benar Sangat ngeri sekali Ternyata tabanan Memiliki tempat Yang sangat ngeri Kesana kemari Saya datang Kita datang Kesana kemari Untuk mencari Jauh-jauh Bahkan Jauh-jauh Di depan mata Ternyata banyak Dan ini baru kita Yang kedua Kedua tempat Kedua tempat Yang berada di tabanan Ya Kayaknya kita Mulai ketagihan Di tabanan Sekarang kita coba Kesana aja Ayo 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 Jadi Kalau Misalnya Tempat ini Apalagi tempat ini Sang mereng sekali ya Ada tempat Juru-juru Juru 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 belakang-belakang Juru Juru Nih Di atas Pohon Juru 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 bisa gak kamera ke sini 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 Pak dikep ini ada kepuh ya ini pun kepuh ya ya ini kepuh ini 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 pintu masuk seter ya masuk seter ya ada di dalam masuk ya enggak pasti ada orangnya masih ada orangnya saya yakin itu maksud jurutasaran itu orang itu pasti orang rekas ini jurutakutnya jurutakutnya kalau kita masuk itu karena ini kan setro itu kan keterkaitan dengan adat karena kita tidak ada izin untuk masuk ke setro yang takutnya kita dipermasalahkan saya yakin itu itu pasti yang tadi saya lihat orang yang selalu mengintai yang jurutasaran karena ini tepat jam 12 ini tepat jam 12 bisa dibuktikan saya tidak omong kosong saya tidak ada mereka-reka tidak ada kebohongan saya berani bersumpah tidak ada rekayasa padahal ini loh tempat sebenarnya kalau kita bisa bisa ditarakan yang ramai ini lalu lintas diatasnya tapi kok berani ya hatinya sampai menampakkan diri itu kan udah galak itu udah galak itu menangkang apa itu karena anjing udah mulai pasti kedengeran di kamera di brah itu udah suara kan dengar gak dengar suara apa ini karena ada yang tadi jurutasam bilang ada yang mengintai kan iya terus kita juga nanti sempat melakukan mediasi seperti itu apa itu mereka dia orang itu merasa tertangkang atau dia emang bisa jadi bisa dia menangtang bisa dia iseng jadi kalau memang dia menangtang saya tidak takut saya tidak takut silahkan kalau memang dia merasa terganggu apakah terganggu ini kita disini tidak masuk ke ranah setre kita hanya di depan saja jangan begitu dong caranya kalau memang ayo kita ngobrol berbincang-bincang tapi hal seperti itu satu tadi kalau gak kameramen yang bilang ya kita tidak sadar dan kenapa ya untung saja ya di kamera mungkin sudah terlihat ya saya lihat lihat gak tadi itu kayak lidah panjang di atas lidah panjang itu mengeluarkan api lihat gak kalau saya kurang gini tadi yang pasti saya lihat karena panik saya lihat api itu saja saya cuma lihat saya lihat gini seperti kepala ya kepala tapi seperti lidah menjulur dan mengeluarkan api dari lidah itu oke udah sama udah gak karuan nih rasanya jangan baik ada lagi kita perlu kemana lagi Pak memang kita tidak bisa datang ke dalam sentra gak masalah saya jujur gak berani masuk karena karena ini kan keterkaitan dengan adat tapi saya yakin di tempat ini pasti ada orang pasti ada orang kira-kira kira-kira kalau kayak tadi itu kalau misalkan kita dekati bisa menyakiti gak gitu maksudnya gak masalah gak apa-apa apa saat api tadi itu tapi kalau saat api tadi mungkin saja dia bisa menyambar kita bisa menyerang bisa menyerang kita oleh karena itu kan saya tadi bilang kok ini ada frekuensi yang besar sekali artinya ada vibrasi yang luar biasa sebenarnya ada frekuensi yang saya rasakan ini artinya rasa saya ini memang tidak pernah salah ya oleh karena itu inilah identiknya Bali mungkin kalau kalau misalnya kita tunggu disini ya kita tunggu disini mungkin ada nanti lagi ada orang datang ada orang datang dari setre ataukah gimana ya saya yakin ada orang dibalik semua ini artinya yang memang mungkin saja mau menantang kita ataukah mau menunjukkan diri seperti apa yang saya sampaikan tadi saya lihat memang ada yang mengintai gerak-gerik kita oke kalau kalau kita punya niat cahil kita tutupnya pintu blokir biar gak bisa pulang biar nginep disini aduh tapi ini beringin kayaknya ya terlalu ya terlalu luar biasa tempat ini luar biasa oke kayaknya kan udah ini kan udah segini aja kan tempatnya yaudah terserah beli aja kalau emang ketua suku mau lancong lagi ayo kalau emang udah disini ya silahkan karena saya lihat juga beli ketakutan nih ini kayaknya kebeteran nih dari tadi nih aduh bukan cuma bukan cuma dada sampai lutut dari tadi semenjak melihat itu lutut masih kebeteran karena masih terngiang-ngiang oke mohon mohon dimaafkan kaki hilafan saya iya saya udah tahu niatnya tuh sebenarnya belas denam saya udah tahu pantesan dari awal udah senyum-senyum biar gak saya saja bisa melihat kita berbagi ya mungkin kalau saya cukup seki meter karena saya gak mau jadi karena saya merasa badan saya ini sakit bukan kayak berat yang sakit ini kepala gimana nih kita kira ya besok aja semua serius serius juga dekat rumah kalau ada apa-apa telepon aja jangan sampai telepon gitu santai aja kamera lain bisa kede para busan api-api kayaknya dia puas nih mereka puas biasanya kan saya ngerjain nanti selanjutnya mereka aja kita kerjain tunggu saja pembalasan dari saya lagi sekarang untuk saat ini bukan saya takut tapi karena udah habis yaudah oke anggaplah gitu sekarang tempatnya udah habis anggap tempatnya udah habis gitu ya gak masalah kita lanjutkan di lain hal ya kayaknya udah durasi juga udah lumayan dapat nih ya udah sangat luar biasa sekali ya ternyata kabupaten kita memiliki tempat yang sangat luar biasa milah bakat alih kebomain tongosangkar jojo lang lengis menggendap bin aneh di muka peninggalan lantas yang tepuk nah ini dah nanti kita cari lagi ternyata tabanan memang kuat sekali dengan supranatural dengan mistisnya sangat kuat kalau teman-teman ada rekomendasi tempat bisa komen di kolom komentar di video ini dan saya ingatkan jangan rekomendasi tempat hotel P.I. Bedugul jangan karena sudah ditutup rugi juga ya rugi-rugi pasti rugi rumah sakit Bangli jangan karena bangunannya sudah dibongkar karena akan dibangun kantor baru bangunan Tua Jimaran jangan karena sekarang udah dijaga security udah dilarang masuk Vila Kinusa Nusa 2 jangan karena waktu ini saya udah mau ke sana tapi dilarang oleh ada karena sempat terjadi masalah mistis gaib yang mengganggu warga sekitar sana dan lagi satu yang terbaru ini rumah sakit gel-gel jangan dan juga teman-teman kalau yang mau yang penting kita udah punya makanya kalau kalian penasaran silahkan lihat channel youtube kalau teman-teman mau rumah sakit gel-gel mending jangan karena sudah dipasang apa trali pintu gerbang yang sangat tinggi jadi kalau meneroboskan ga enak melanggar jadinya nanti bisa jadi masalah tapi untuk sekedar masukan saja kalau ada tempat-tempat angkar seperti itu janganlah dibegitukan kalau memang itu bersifat pribadi ya silahkan kalau bersifat itu umum ya biar karena apa karena itulah menjadi ciri khas daripada Bali itu sendiri yang membuat Bali itu terkenal kemistisannya bukan yang lain Bali tidak terkenal dengan betonnya Bali tidak terkenal dengan hotelnya Bali tidak terkenal dengan hal-hal yang lain yang membuat Bali terkenal adalah adat, tradisi, budaya taksu taksu, keramah-ramahan gotong royong dan juga hal-hal mistis yang ada di Bali yang menjadikan para turis-turis hadir di Bali untuk bisa menyaksikan secara langsung tradisi dan juga hal mistis taksu Bali oleh karena itu dijaga apalagi patut kita share ke publik kita bagikan bahwa inilah identik daripada Bali itu sendiri yang membuat orang-orang itu menjadi penasaran untuk hadir dan untuk bisa menyaksikan langsung inilah channel yang memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat kalau kita lihat dari segi pandang yang positif oleh karena itu bukan ada niat kami menangtang tetapi niat kami adalah ingin membuktikan bahwa inilah keidentitikan ibaratnya identik daripada budaya Bali inilah ciri khas budaya Bali inilah taksu tanah Bali itu yang saya ingin buktikan kepada penonton masyarakat dimanapun berada oleh karena itu jangan menganggap kami menangtang kami datang tidak ingin menangtang tidak meminta apapun kami tidak meminta pesugikan tidak meminta apapun kami tidak perlu hal itu yang kami perlukan adalah ketika ada makhluk seperti itu patut kita jaga namun untuk bisa melihat antara saja jaksing pangsing penonton ah bok bok kalau nbom orang bok bok pasti bok mulai dah campah karena kita menginginkan agar penonton dan masyarakat tidak campah oleh karena itulah kami membuat sinyal youtube ini agar masyarakat bisa menjadi paham mengetahui dan menjadi yakin bahwa kita berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tidak masih patah saya ini ada pergerakan lagi di belakang ya saya ada orang orang lewat biarkan saja saya sudah lemas nih yaudah tidak usah lama-lama lagi kalau memang kuah suku sudah lemas ya mau bagaimana lagi karena kesalahan saya ya karena itu beli yang tutup nih apa saya tutup nih oke baik untuk para penggemar dimanapun berada penonton setia channel youtube majesty production dimanapun berada jangan pernah bosan untuk menonton channel youtube ini bagikan subscribe channel youtube kita share dan komen bijaklah untuk berkomentar karena dari komentar kita bisa berbagi inspirasi bukan untuk mencari sesuatu bukan berkomentar untuk memancing emosi dalam diri untuk menjadikan kita sama keluarga mari kita saling menghargai dan saling menghormati diantara sesama oleh karena itu jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton dimanapun berada ketika ada kekurangan kami sebagai manusia tidak luput dari kekurangan marilah kita bersama-sama saling melengkapi di dalam kekurangan kita sendiri sinabitnya untuk parama santi om santi 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 om selamat menikmati